musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama peternak marmut kali ini di depan saya ini sudah ada dua bahannya guys saya akan memberikan alternatif makanan buat marmut alternatif makanan buat marmut itu yaitu katul katul atau dedak kalau katul itu lebih halus daripada dedak lebih halus teksturnya kemudian ada nasi ini nasi yang tidak dimakan nasi ini tidak dimakan oleh anak saya jadi lebih baik saya kasih ke marmut supaya dimakan oleh marmut jadi dua bahan ini bagus guys buat marmut yang pertama itu kita campurkan ya campurkan nasinya ini ke dalam katul ini ya guys ini katulnya kita taruh dulu nasinya ya nasi kemarin nggak dimakan sama anak saya terus kasih dedak nah dedak ini dikasih gini guys terus dicampur guys dicampur kayak gini aja ini marmut suka sekali ya marmut suka sekali makan seperti ini ya nasi juga mau sih sebenarnya marmut tuh ya ini alternatif untuk menggemukkan marmut jika teman-teman tidak bisa membeli polar sapi atau tidak bisa membeli misalnya pelet ya ini alternatif ya untuk menggemukkan biasanya digemukkan untuk polar babi juga biasanya kan untuk menggemukkan ya guys nah jadi kita kasih ini aja marmutnya akan makan marmutnya akan besar-besar guys tapi ini marmut lokal ya guys kalau malah pun diias nggak tahu ya ini marmut lokal saya marmut lokal ini kita akan coba ya itu lihat guys jadi tuh lihat marmutnya makan guys makan kantul dedak tadi nah kalau misalnya dikasih makan dedak atau nasi itu tadi jangan lupa disiapin airnya ya guys nanti saya akan siapkan airnya untuk dia minum supaya dia tidak ke sedak jadi alternatif untuk mengemukkan marmut dengan dedak dan dengan nasi ada yang bilang nasi itu bikin kembung ada yang juga bilang yang masih membuat marmut tidak bagus katanya ada juga seperti itu tapi mungkin nasinya terlalu banyak guys jadi nasinya nggak terlalu banyak ya nasinya secukupnya aja kemudian dikasih katul atau dikasih dedak itu dia suka guys jangan lupa dikasih minum tempat minum semuanya belum datang jadi kalau misalnya kalian males ngarit atau mungkin hujan terus dikasih seperti ini kering-keringan tapi tetap yang terbaik untuk makanan itu ya rumput ini kan nanti bikin gemuk marmut ya rumput dan sayur-sayuran terbaik ya tapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan alternatif nggak setiap hari guys ini ya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali boleh kalau misalnya setiap hari dikasih makan rumput maka dia akan dikasih selengkau oke demikianlah tadi info mengenai alternatif makanan atau cara untuk mengemukkan marmut secara instan ya guys oke salam dari peternak marmut sampai bertemu di vlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton